Intro Udah sejarah kita buka firman Tuhan di dalam pengkotbah Pengkotbah Fatsal yang ke-12 Pengkotbah Fatsal 12 Ayat yang ke-9 mulai Selain pengkotbah berhikmat Ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal Pengkotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan Dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur Kata-kata orang berhikmat seperti kusa Dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap Diberikan oleh satu gembala Lagipula anakku Waspadalah Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya Dan banyak belajar melelahkan badan Akhir kata dari segala yang didengar ialah Takutlah akan Allah Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya Karena ini adalah kewajiban setiap orang Karena Allah akan membawa setiap perbuatan Ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi Entah itu baik Entah itu jahat Nah Saudara kita Kerap kali banyak belajar Kita tahu semuanya bahwa pengkotbah ini Adalah karangan dan pengalaman Daripada Raja Salomo Di dalam dunia ini Sejak Adam diciptakan Sampai nanti akhir zaman Tidak ada orang yang akan melebih dari Salomo Dalam hal berhikmat Kecuali saya ngomong Alkitab berkata Pada waktu Salomo diberikan hikmat oleh Allah Allah berkata Tidak ada orang yang berhikmat seperti kamu Sebelum dan sesudahnya Lalu pada waktu Firman Tuhan itu dikatakan begitu Saya tanya sama Tuhan Loh kalau gitu Tuhan Yesus kalah dong Iya dong Tuhan bilang Tidak Makanya itu kalau saudara dan saya baca firman Saudara harus tahu Hikmat Salomo Itu hikmat Dunia Yesus hikmat Allah Makanya dari itu saudara Saya kerap kali sampai selalu Tanya Tuhan Maka dari itu Kalau engkau belajar Belajar sendiri Dengan hikmat dan pengetahuan manusia Saudara akan disini Karena banyak belajar Itu melelahkan Tetapi jika saudara belajar Dengan rool kudus Itu menyenangkan Luar biasa Karena apa? Itu janjinya Tuhan Saudara Rool kudus yang akan datang Yang akan tinggal di dalam saudara dan saya Dia akan apa? Mengajar engkau Jadi dia janji Cuma saudara soalnya Tidak mau Tidak mau manusia Nageh janjinya itu loh Kerap kali lupa Yang dicari itu cuma Berkat Kalau Alkitab berkata Belajar itu melelahkan Nah ini bedanya Belajar hikmat dunia Dan belajar hikmat Allah Di dalam Yohannes Fatsal Yang ke 14 Ayat yang ke 26 Nah ini Perhatikan saudara Sebab Ini adalah Generasi Generasi rool kudus Saudara harus tahu Ini generasi Akhir adalah Generasi rool kudus Bapak Anak Dan roh Makanya itu Cara kerjanya itu Luar biasa Saudara Perjanjian lama itu Bapak Perjanjian baru itu Yesus itu Anak Perjanjian ini Akhir zaman ini Adalah Roh kudus Di dalam Yohannes 14 Ayat 26 Tetapi Penghibur Yaitu roh kudus Yang akan diutus Oleh Bapak Dalam namaku Dialah yang akan Mengajarkan Segala sesuatu Kepadamu Dan akan Mengingatkan Kamu akan Semuanya Yang telah Kukatakan Kepadamu Mengajarkan Segala sesuatu Tidak Terbatas Jangan Membatasi Akan Pengajaran Tuhan Kerja Daripada Roh kudus Jadi Jangan Saudara Berkata Oh itu Perkara Rohani Tidak Rohani Dan Jasmani Luar biasa Apa Saja Jangan Batasi Sampai Perkara Bercinta Sekalipun Tuhan Tunggajari Makanya Anak-anak Muda Itu Jangan Jangan Anu Apa itu Jangan Sok Pinter Setan itu Jahatnya Luar biasa Kenapa Narkoba Sekarang itu Merajalela Karena Mau Minta Gampangnya Enak Sementara Tapi Tidak Enak Selanjutnya Tetapi Dengan Tuhan Perhatikan Saudara Kalau Dengan Tuhan Itu Enak Dulu Tidak Enak Dulu Ngerti Ngerti Padahal Tapi Kok Dicarinya Itu Makanya Itu Lingkaran Setan Saudara Dan saya Sudah Tahu Kalau Dengan Yesus Itu Mesti Tidak Enak Dulu Tapi Akhirnya Pasti Enak Lah Tapi Kok Kamu Nyarin Yang Enak Tok Dulu Itu Kenapa Ya Kamu Selalu Bila Ruh Menurut Tapi Daging Lemah Maklum Lah Pak Jadi Saudara Jangan Soalnya Kalau Begitu Saudara Tidak Akan Menikmati Sebab Saya Pengalaman Dalam hal Anak Muda Itu Luakal Luar Biasa Sebab Apa Mau Karpe Dewek Anak Muda Itu Selalu Karpe Dewek Selalu Saya Berkata Imani Mesti Jadi Betul Amin Hati Hati Kalau Saudara Itu Mengimani Itu Sebetulnya Saudara Punya Iman Tidak Kalau Saudara Mengimani Sebetulnya Saudara Itu Punya Iman Tidak Tidak Barang Siapa Beriman Segala Perkara Bapak Terjadi Bagi Orang Beriman Beriman Itu Punya Iman Kalau Ngimani Itu Tidak Punya Iman Karena Tuhan Yesus Berkata Begini Kalau Saudara Berdoa Seolah Olah Sudah Dapat Betul Itu Beriman Kenapa Tuhan Yesus Berkata Kalau Kamu Berdoa Minta Sesuatu Harus Seolah Olah Kamu Sudah Dapat Kenapa Karena Beda Saudara Saudara Harus Tahu Kalau Saudara Berdoa Saudara Seolah Sudah Dapat Setelah Ada Karunia Iman Itu Mantap Disini Jadi Mantap Dulu Karena Iman Itu Pemberian Karunia Bukan Punya Saudara Tapi Milik Tuhan Yang Diberikan Kepada Saudara Itu Harus Dialami Tidak Bisa Dibengerti Disini Contohnya Begini Saudara Alami Kalau Saudara Itu Minta Apa-apa Lalu Itu Belum Belum Disini Belum Di hati Tapi Masih Dipikiran Selalu Gini Kepengen Mamanya Kepengen Apa Mamanya Saja Seorang Muda Kepengen Anak Perempuan Lalu Dia Seneng Dulu Atau Tunggu Tuhan Seneng Dulu Atau Tunggu Tuhan Seneng Dulu Kalau Seneng Dulu Itu Sebetulnya Beriman Atau Ngimani Itu Ngimani Karena Lihat Seneng Baru Berdoa Itu Ngimani Saudara Tapi Kalau Beriman Itu Dia bilang Tuhan Jodohmu Sapa Tuhan Sapa sih Tuhan Lalu Sebelum Lihat Orang itu Tapi Mantap Perasannya Oh Sudah Sudah Ketemu Orangnya Ini Tuhan Seneng Dulu Ayo Seneng Dulu 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 Timbul Dalam Pikiranmu Apa yang Tidak Pernah Kamu Lihat Dan Tidak Pernah Kamu Dengar Itu Yang Disediakan Tuhan Jadi Kalau Kehendak Tuhan Itu Yang Disediakan Buat Kamu Itu Buat Kamu Narik Tidak Tidak Kenapa Tidak Tidak Makanya Kalau Saudara Itu Baca Alkitab Lalu Saudara Ngalami Baru Ngerti Tidak Bisa Saudara Lalu Ngerti Dulu Tidak Bisa Tidak Tuhan Aneh Aku Bilang Itu Tuhan Lalu Ngasihi Kok Janji Apa Yang Tidak Pernah Kamu Lihat Apa Yang Tidak Pernah Kamu Dengar Apa Yang Tidak Pernah Timbul Dalam Pikiran Dan Hatimu Yang Disediakan Lucu Timbul Itu Pasti Yang Seneng Kamu Kepengen Baru Timbul Lihat Dulu Atau Kepengen Dulu Lihat Dulu Baru Kepengen Itu Warisannya Awah Kok Ada Yang Ngomong Adam Itu Kamu Kamu Perempuan Sih Selalunya Lain Adam Padahal Gara Gara Kamu Dia Lihat Buah Itu Terus Kempe Kepengen Karni Gara Gara Omongan Setan Setan Sebab Setan Itu Selalu Membuat Sesuatu Yang Bukan Dari Alah Manis Itu Selalu Makanya Saudara Harus Tahu Tuhan Itu Ikut Campur Dalam Perkan Semua Sampai Perkara Sek Pun Itu Kudus Saudara Jangan Salah Makanya Orang-orang Kristen Itu Kerep Kali Apa Tabuh Bicara Perkara Sek Itu Tabuh Karena Tidak Mengerti Firman Semuanya Dari Allah Itu Sebetulnya Kudus Dan Suci Tapi Dirusak Oleh Setan Sehingga Menjadi Kotor Dan Najis Tapi Sebetulnya Tuhan Luar Biasa Saya Dulu Sendiri Terus Terang Sama Istri Saya Itu Tidak Ngerti Kok Isha Dikasih Orang Yang Model Kayak Gitu Tidak 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 Kepengen Dari Kecil Itu Karena Sudah Biasa Sudah Biasa Saya Lihat Saya Itu Dulu Hobi Saya Itu Bintang Film Itu Monroe Monro Sudah 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 Tau Sekarang Monroe Ada Di mana Di Alam Maut Banyak Yang Lihat Ada Orang Beberapa Bersaksi sama saya gini, pak saya lihat monru lupa, padahal itu dia tidak tahu monru itu karena dia zamannya ini masih muda umurnya kira-kira 20-30an monruhnya sudah tidak ada dia bilang, saya tidak tahu pak itu, oh itu di neraka itu kok ada gadis yang seksi banget itu, megal-megol terus disitu itu sampai sekarang itu siapa kok disitu monruh saya bilang untung Tuhan itu idola aku dulu ada disana bayangin saudara jadi, jangan saudara kira kalau saya ini sekarang jadi anak Tuhan sayang Tuhan, begitu akrab dengan Tuhan itu dulu tidak model gitu sama sama, brengseknya sama nah bagaimana saya bisa dilepaskan dari ikatan itu jangan saudara kira bahwa saya itu dilepaskannya itu sudah, sudah kawin terus lepas, enggak setelah menikah sudah punya anak belum lepas bayangin sudah kotbah di irian itu sudah kotbah tapi kalau ada di Semarang, kalau sedang saya pulang ke Indonesia ada film monruh antri nah dilepaskannya juga aneh saudara Tuhan yang mau jadi jangan saudara kira bahwa saudara itu bisa dirubah watak perangemu itu karena kamu tidak bisa tapi satu hal ada satu orang yang berdoa istri saya maka di dalam hal keluarga saudara harus ada satu orang yang menjadi pengawas dan tiang doa baru nanti keluarga mu diselamatkan enggak usah itu suami enggak usah itu istri anak-anak sekalipun di dalam keluarga saya Tuhan berkata kamu pada waktu itu saya masih muda Tuhan berkata masih kecil masih SMP Tuhan bilang kamu harus berdoa untuk ibu ayah dan saudara saudara kamu jadi tiang doa dan akhirnya luar biasa apa yang terjadi dengan keluarga saya sebelum terjadi semua diberitahukan meskipun sebelumnya dikasih tahu dalam mimpi dalam penglihatan tapi enggak ngerti setelah kejadian baru tahu semua nah padahal tahu istri saya berdoa terus saya jago biskop kalau lihat Monroe dia selalu enggak pernah lihat biskop ini itu istri saya itu apa alim tapi kalimen sampai akhirnya nggak ngerti apa-apa saudara kelimatan sudah gadis sudah remaja sudah pacaran sama saya kalau kakaknya perlaki itu tidur di sebelah dia itu langsung diusir kamu jangan dekat-dekat saya nanti saya ngandung saudara saking nggak ngertinya apa-apa kukat kekubusen lawang tidur di sebelahnya saja kok nggak boleh nggak boleh nempel nggak boleh nanti bunting saya bilang Tuhan ngasih pacar kayak gini jadi kalau dipegang saudara itu aduh bayang pacaran megang nggak boleh bayangin saudara tapi Tuhan itu luar biasa jadi saya dilepaskan saya pergi ke biskop itu dia bilang ini ada biskop aku mau lihat kamu tidak sudah kamu pergi saya tidak doa tidak 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 saya doa memak beca saudara memak beca ini dua jam ngantri bayangin saudara dua jam ngantri saya panjang sekali Tuhan ngomong dia ngomong aku tidak suka kamu lihat biskop itu apalagi monro itu aku bilang yang tidak sukakan kamu tidak ada orang di sini tidak ada yang berani ngomong sama Tuhan Tuhan yang ngomong makanya saya mengalami semua saya ajarkan saudara bicara dia itu luar biasa Tuhan rohul kudus aku tidak suka kamu lihat biskop ya Tuhan yang tidak sukakan kamu aku suka sama satu kali habis itu diem dia saudara Tuhan itu tidak cerewet jadi kalau sudah diomongi sekali dan nurut itu diem dia lalu tunggu timingnya momen yang tertentu itu yang luar biasa antri saya dibiarkan antri antri terus sampai persis di depan loket habis ndak kawur itu pikiranmu itu kalau kamu ngomongnya gitu habis kalau pasti nanti datengnya tiga jam sebelumnya enggak saudara caranya Tuhan itu lain-lain mungkin kalau buat kamu harus hidup hanya enggak tes di depan kurang satu orang ngomong lagi dia timing itu selalu tepat aku tidak suka ya Tuhan yang tidak suka itu kamu ya aku suka lalu Tuhan bilang apa coba lihat lagi gambarnya narik enggak lucu padahal saya itu paling hobi kok dia lucu ngomong coba dilihat lagi narik enggak oh ya bentuk berubah kok enggak narik dulu ini saksi kok kok enggak narik terus sampai terus akhirnya yang ini sudah beli saya ditanyai pak beli enggak aku satu sebentar sebentar saya tak lihat lagi gambarnya cuma berapa detik habis itu nanti jadi beli apa enggak satu buat saya saya sudah di depan satu setengah jam saya bilang oh ya saya nonton lagi tak lihat dari ujung rambut sampai kaki dadanya narik bingung sampai waduh dulunya ini traksinya waduh menggaik rakan kok ada hilang saudara ujung rambut sama kaki lu gak bisa narik apa gambarnya berubah eh enggak yang berubah apanya ayo tanyai sekarang yang berubah apanya pikirannya dirubah Tuhan jadi tidak seneng loh bukan gak seneng gak narik gak narik itu lain mama gak seneng seneng sih seneng cuma gak ketarik itu makanya saya bilang alami dan itu tidak bisa dibuat itu karunia itu karya Tuhan itu Alkitab ya siapa yang membuat orang itu menjadi persideraan siapa yang membuat orang itu mengasihi Alkitab berkata apa kalau hidupmu berkenan kepada Tuhan maka musuh-musuhmu didamaikan itu hal itu tidak bisa dijabarkan tapi bisa di alami hal seperti itu yang dikerjakan Allah dalam hidup saudara dan saya saudara tahu saya jadi gak nonton saya bilang pak kalau gak jadi nonton gak pulang saya istri saya kaget loh gak dapat karcis ya persis kayak kamu dia gak bilang gak dapat karcis siapa bilang saya dapat kenapa kalau pulang jadi jelek jadi jelek loh kok bisa begitu gak tahu saya ini loh saudara demikian itu alami kebalikannya bayangin saudara orang lain bilang gemuk itu jelek pak baik jelek tapi kalau di dalam Tuhan itu baik istri saya itu kan dulunya itu 37 sekarang 73 harusnya saya kepingin kurus terus dan saya bisa menikmati gemuknya dia sampai saya hiran loh Tuhan ini tambah swet tambah bomber ini dulunya kerempeng tipis kurus terus saya kepingin gitar sudah jadi gitar sekarang gitar bass tapi saya hiran saudara kasih saya kepada dia itu tambah tambah terus sampai saya bilang kok aneh sih Tuhan Tuhan berkata apa itu yang dinamakan kasih yang tidak pernah udar itu karunia saudara sehingga saya itu tidak bisa ketarik sama orang lain apa laung antik orang ini di dalam hidup itu sampai sekarang umur 50 64 itu tiga generasi punya tipis tebal setengah tebal itu punya tapi aneh saudara benar-benar alkitab saya alami tambah tua tambah gemuk dan seger dan tetap berbuah ini yang penting atau masalah saudara yang di dalam ilmu kedokteran dan banyak orang akan mengalami dan saudara harus percaya bahwa Yesus itu luar biasa dia pada waktu mempunyai anak umur ketiga umur 35 tahun anaknya itu 4,7 kenapa saya tanya kenapa siang kamu ini bok diet sedikit ini nanti kalau kamu minum manis makan yang kayak gini itu anak mu besar dia bilang apa lah justru tak bikin besar di dalam loh kenapa daripada besarnya di luar itu susah dia di dalam itu lumayan cepat tidak tidak ngerepot 4,7 tidak bisa keluar saudara di fakim tidak bisa diapain dokter bilang ini mesti dibedah ya sudah bedah bedah saudara dibedah saudara tahu peranaannya tidak mau balik perdarahan mau mati dokter bilang ini mesti dipotong semua 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 diangkat diangkat seluruhnya saya bilang Tuhan diangkat angkat saja dokter teman saya bilang gini kok gampang itu tidak apa-apa Tuhan di surga bilang angkat angkat potong setelah dipotong saya disuruh tidur di kamar rumah sakit ini kamu tungguin kamu yang tanggung jawab kalau mati kenapa benar saya tidur itu jam 3 dibangunkan Tuhan lihat denyut nadi istrimu drop mau mati saya langsung lari ngambil minta darah langsung ditransfusi darah hidup sudah hidup masalah datang dia tahu kalau peranaknya diambil dia bilang apa yang ini diambil menurut ilmu kedokteran nanti itu hormonnya tidak ada bisa jadi laki-laki bayangin bayangin saudara langsung saya berdoa gini loh Tuhan Tuhan tanya sama-sama temen dokter saya jinakolog itu harusnya memang begitu jadi kalau sudah diambil mesti minum hormon begitu itu memang konsekuensinya saya mengadap Tuhan Tuhan yang suruh motong engkau betul ya kalau engkau yang suruh motong ini mesti minum hormon terawas tidak Tuhan tidak usah tidak usah beritahu kamu percaya kalau aku berkuasa normal berkuasa aku ngomong sama kamu sebelum kamu kawin anakmu tiga persis tiga perempuan laki laki betul betul sudah selesai jadi dipotong supaya tidak punya anak lagi tidak terus tidak usah minum normal normal langsung saya ngomong kamu ngomong sama pikiranmu kamu normal kamu normal kamu normal kamu tidak ada kelainan normal biasa gitu biasa saudara tahu sampai umur 64 ini normal 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 sampai normal normal luar biasa Tuhan saudara tahu Tuhan itu Allah yang luar biasa apa yang difirmankan semua jadi saudara tahu sampai teman-teman dokter berkata beda enggak normal sama sama dipotong enggak dipotong enggak ada bedanya kok bisa gitu dicek luar biasa Tuhan saudara ini kejadian di Bandung saudara orang yang ginjele itu rusak bulan mesti dicuci darah akhirnya setelah tiap bulan lalu tiap minggu setelah tiap minggu tiap hari nah ini anak Tuhan bilang apa aku percaya kok mati hidup dalam tangan Tuhan aku tahu ginjelku rusak tapi aku percaya enggak usah cuci enggak usah cuci itu racun enggak 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 apa-apa enggak biarin mau pulang ya boleh sudah siap sampai dicari dokter kenapa udah sebulan sudah tiap hari harus cuci ini sudah tiga bulan enggak dicuci dokter tanya itu orang siapa mati atau belum dicari masih hidup ibu ibu bisa kencing enggak 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 tetap makan minum tetap darahmu keracunan enggak tuh biasa lulah airnya kemana enggak tahu keluar kemana keluar keringat bayangin sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit dicek lagi disuruh ngajari orang-orang sakit gincel dia bilang apa saya enggak minum ubat apa-apa enggak dicuci apa-apa nah terus hanya Yesus ngatain apapun Yesus sanggup lakukan tanpa kencing tanpa gincel ada ada Yesus sanggup lakukan segala perkara maka dari itu saudara Salomo ini tidak pernah tidak pernah dia tidak menyelidiki selama hidupnya dia menyelidiki kenapa karena pada waktu dia memudah dia sadar hanya satu yang dibutuhkan Allah Tuhan dia tidak mencari manusia untuk mengajar dia mendidik dia menolong dia dia hanya minta kepada Tuhannya maka pada waktu malam dia ditemui oleh Tuhan dalam mimpi Salomo cuma minta Tuhan aku cuma minta bagaimana dapat hikmat untuk memerintah bangsa yang besar ini dan Tuhan mengatakan sekarang kau minta hal itu baik dipandanganku kata Tuhan lihat karena mintamu baik dipandanganku maka aku berikan hikmat yang tidak dipunyai oleh dunia ini manusia di dunia kecuali Allah dan tidak hanya diberikan hikmat tetapi diberikan kekayaan saudara perhatikan jadi jangan melekat kepada duit yang penting saudara dan saya merindukan mendahulukan Tuhan takut akan Tuhan itu artinya mengagungkan dia apapun mendahulukan dia menomersatukan dia dan minta apa yang jadi menyenangkan hati dia itu yang utama makanya pada waktu saya ke Yerusalem sama istri saya saya diajak sampai sekarang pun travel travel itu hubungin saya minta supaya saya memimpin tour ke Israel saya tidak mau saya tidak pernah mau kenapa saudara saya itu orangnya paling males pergi ke luar negeri di pesawat itu duduk terus setengah mati rasanya itu si Pak Sam pernah saya ajak ke Holland bersama-sama itu dia bilang Yusak kamu ini kalau di pesawat kok kayak ayam pil dari teler saudara makanya saya paling tidak suka jadi pada waktu saya ke Israel disuruh Tuhan Tuhan bilang kamu pergi ke tanah perjanjian supaya lihat dan saya pada waktu pergi cuma orang 13 saudara cuma orang 13 tidak orang banyak banyak bayar dewek lagi tidak dibayari karena sebetulnya kalau 15 kan gratis satu ini 13 jadi kurang saya kurang 2 jadi tidak dapat gratis saya bilang tidak apa-apa bayar dewek padahal duit pada waktu itu ya pas-pasan pas-pasan banget nah tapi tidak apa-apa Tuhan nyungkupi merduli Ahmad nah pergi sana saudara sudah puter 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 sampai malam sampai capek kalau pergi ke sana itu selalu orang Indonesia itu paling jago kalau cari akal kenapa pagi makannya kan siang mesti nanti makan dewek pinter mereka roti ini gue tau ayo pengalaman orang ke Israel pasti gitu terutama orang Indonesia ngirit sebabnya makannya pagi itu boleh ngambil saya suka itu waktu tidak masuk tas saya buntel siang makan itu ambil jalan nah saudara tau disitu punya pengalaman satu yang luar biasa sama ibu samudi nah ini dua ini teman saya baik dua dua ini istrinya sama istri saya sama gendute itu teman baik dulu satu kos satu empat tidur masuk di gua saudara guanya itu di tempat penyimpanan air Raja Hizkiah jadi kalau air disimpan disitu dalam dalamnya itu 185 meter jadi dalam sekali gelap sekali pada waktu mau masuk itu sudah diumumin sama gaitnya harap kacamata hitam dicopot lah istri pasal mudi ini memang pakai kacamata putih jadi pakai terus tapi karena panas ditempeli kacamata hitam jadi tidak diganti ditempelin kacamata itu ditempel gitu sudah diumumin harap kacamata hitam dicopot dia tidak terasa memang dia pakai kacamata putih di luar kan hitam tidak kelihatan jadi tidak ada jalan saja sementara masuk tidak apa-apa di dalam turun terap separuh 90 meter dia bilang gini loh Tuhan ini kan sepi saudara orang turun ini kan hati-hati gitu ya atau senjunyi dia ngomong gini loh Tuhan kok aku jadi buta bayangin saudara 90 terap ini loh Tuhan kok aku jadi buta semua jadi lebih sunyi sembahyang semua lalu istri saya bilang gini yang kasihan dia Pak Sam kan sudah tua mbok nonton dia lebih kecil lagi nanti geledak saya ini gak nonton istri saya nonton dia lalu saya bilang hati-hati satu terap hati-hati bayangin masih 90 terap bodol nah saya nonton gitu saya doa gini ngomong saya Tuhan Tuhan engkau ini kok lucu sih Tuhan nah piki Israel kok malah bikin buta ini aku gak ngerti dia pakai kacamata hidup ngerti sama sudah diumum aku cuman ngomong Tuhan ini kok aneh aneh si Tuhan kok masuk malah buta ini piye Tuhan bilang apa Saba bilang dia buta aku bilang gitu Tuhan bilang apa dia pakai kacamata hidup langsung tereak saudara kamu ini ada tapi belum ngomong semua sampai kaget gara-gara pakai kacamata hitam wow ya terus akhirnya saya bilang copot si copot oke kita sayangin cedeng loh coba kalau Tuhan tidak ngomong sama saya saya tidak setengah mati gotong dia terus setiap terap awas hati-hati bodol saya bilang sampai mungkin sampai bawah dari sana ya lagi sudah mati di kepen sama dia bayangin saudara itu perkara kecil tapi luar biasa ya Tuhan ngomong sama bilang dia butanda tapi nyatanya dia pakai kacamata hitam dia pakai kacamata putih itu tidak masuk akal kamu pakai kacamata hitam oh ya dicapatin kamu tidak dengar dengar pengumuman dengar dengar lalu aku tidak tahu masang dewe aku tidak tahu bayangin hidup dengan Tuhan itu luar biasa dalam perkaranya hari demi hari ini praktekin sampai apa saja engkau ngomong dan jangan membatasi Tuhan dengan cara berpikir kamu nanti kamu akan dituntun Tuhan luar biasa yang menyebabkan saudara dan saya itu berhasil bukan karena kamu mengerti firman tapi karena kamu menuruti firman dan roh ol kudus memberikan kepekaan kepada engkau mengajarkan mengalami hari demi hari apa saja omong bicara sama dia nanti saudara menjadi peka bangun pagi itu penting bangun pagi itu penting saudara karena apa Tuhan Yesus sendiri berkata bangun pagi karena aku bangun pagi-pagi menghadap Bapak berikan yang terbaik di dalam Markus pasal yang satu ayat 35 Tuhan berkata bangun pagi-pagi maka dari itu saudara harus melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan dan saudara turuti saudara akan menikmati benar-benar digenapi dalam segala perkara firman Tuhan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana Tuhan Yesus sendiri kalau tidur sampai tidak ada waktu untuk meletakkan kepala dia pagi-pagi benar bangun dan saya diajar Tuhan dari sejak kecil saudara dan sampai sekarang saya tetap bangun pagi sebelum jam 5 saya sudah bangun menghadap kepada dia dan Tuhan kerap kali memberitahukan apa yang akan terjadi maka dari itu saudara lakukan firman apa yang Tuhan Yesus ajarkan apa yang Tuhan Yesus alami apa yang Tuhan Yesus lakukan lakukan jangan takut sebab kalau Tuhan Yesus itu melakukan memujizat menyembuhkan orang itu kan dia ngomong ngomong jadilah sembuh sembuh lalu kadang-kadang basuh ke kolam siluam nurut sembuh demikian juga saudara dan saya kalau roh kudus ngomong apa itu jangan dipikir-pikir iman itu tidak usah ngerti melakukan nurut nanti jadi dan kau akan lihat kemuliaan Tuhan saya alami semua luar biasa di Israel itu saudara saya capek tidur jam 12 besok harus bangun pagi-pagi jam setengah 4 jam dibangunin Tuhan mata ini lengket Tuhan bilang bangun aduh Tuhan aduh lengket Tuhan cuma dua kali hati-hati Tuhan bicara sekali dua kali habis itu kalau hendak kamu kehilangan kesempatan ya dua kali ngomong masakan aku datang engkau tidak mau bangun 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 saya lutut langsung meskipun matanya merem ada apa Tuhan lalu ditanya kamu ada dimana tak tahu mau masih antara tidur tidak ya dimana sih Tuhan dan ditanya saya kamu ini sekarang ada dimana ya dimana tak tahu karena memang antara tidur tapi yang dibutuhkan Tuhan apa hati nurut meskipun tubuh bangun 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 jadi kalau saudara sudah belajar bangun pagi bangun lutut sembahyang nanti kadang-kadang kan kalau permulaan kan baru lima menit sudah gak apa-apa gak apa-apa yang penting itu pertama kali sampai tertidur gak apa-apa sebab saya sendiri tahu pernah marah sama anak saya Denny kamu ini kalau bangun baru lima menit 10 menit 10 menit sudah lalu ngantuk tapi aku kan mau nurut aku tetap sikap lutut sambil tidur lalu saya marahin sedang saya marahin Tuhan ngomong jangan dimarahin watak Denny sama watak kamu tidak Denny itu memang tidak bisa kalau disuruh doa terus itu gak bisa tapi dia kalau menyembah dengan pujian jam-jaman kuat kamu gak bisa menyembah dengan pujian kalau suruh sembahyang jam-jaman kuat jadi beda Tuhan bilang kamu gak boleh mengharuskan dia begitu nah kok tidur tidak apa-apa hatinya baik karena dia tidur di hadiran Allah jadi Tuhan itu suka burung jadi saya lalu gak pernah mengemarahin dia ya sudah kamu bagianmu pujian penyembahan dan pada waktu saya ditanya begitu saya bilang oh di Yerusalem Tuhan seperti aku menemui Salomo aku menemui kamu kasihnya Tuhan luar biasa tidak membedakan Salomo Raja saya tidak lebih dari seekor anjing di depan dia tapi kasihnya sama saya pada waktu ditanya gitu kaget dan bangun sampai akhirnya saya bilang Tuhan engkau datangnya aku seperti Salomo kamu boleh minta apa saja sampai ini mikir ini misi mikir misi mata mata segala matamu apa saja Tuhan apa saja rohani jasmani iya rohani jasmani apa saja kamu minta aku perik saudara tahu saya nyusun permintaan 30 permintaan berkat kanunia mujijat semacam saya minta semuanya tapi satu perkara saya belum ajukan saya konsultasi dulu sama Rauh Kudus hal hal ini yang menyebabkan saya berhasil hal ini yang menyebabkan saya tidak jatuh seandainya itu permintaan saya yang panjang itu saya sodorkan saya jatuh saudara tapi sebelum ini saya kemudian saya doa dulu sama Rauh Kudus saya bilang begini Tuhan Rauh Kudus ini Tuhan Yesus di depanku nah makanya itu ini mengenai teritunggal saudara harus tahu persis sebab sementara ini banyak orang tidak mengerti keberadaan Tuhan teritunggal Tuhan karena apa pikirnya memang Tuhan Bapakmu di surga itu satu atau tiga Bapakmu itu satu tapi Tuhanmu satu siapa Yesus Bapakmu satu Allah Bapak Tuhanmu satu Yesus Kristus penolongmu satu Roh Al-Kudus satu pribadi atau tiga ha hati-hati saya tidak menyalahkan yang bilang satu ya benar yang bilang tiga ya benar karena menurut pengertiannya sendiri tapi kalau nanti kamu sudah ke surga ketemu dia tiga pribadi saya dulunya juga bilang satu Tuhan bilang kamu tahu ini aku siapa oh Tuhan Yesus aku punya daging dan tulang enggak punya coba rabah saya pegang pegang tangan dia dia megang megang kepala saya oh rasanya tubuh baru gini Tuhan kamu lihat itu siapa Bapak kamu ada Bapak ada iya Rahul Kudus gimana gimana kamu tahu dalam kamu oh iya jadi saya pada waktu ketemu Tuhan Yesus Tuhan Yesus datang dengan daging dan tulangnya di depan saya saya lutut saya komunikasi sama Rahul Kudus Tuhan Rol Kudus ini Tuhan Yesus di depanku Tuhan aku ditawari selalu minta apa aku minta ini ya Tuhan coba bacaan lah Tuhan saudara saudara enggak pernah gitu enggak pernah kenapa saudara tidak yakin tidak percaya bahwa Tuhan itu ada dan ini lihat saudara saudara itu harus yakin kalau kamu minta apa-apa itu ini nyata saudara tahu saya dibawa ke surga itu doa kamu itu ditulis di dalam kertas setiap doa orang Kristen masuk ke mejanya Tuhan ada fact di sana saya dulunya enggak tahu kalau itu namanya fact karena zaman saya dilihatkan tahun 80 fact itu belum ada saya bilang itu apa sih Tuhan kok kertas kok muncul dewek Tuhan berkata itu doa orang Kristen dari mana Tuhan dari dunia di surga itu ada kertas ada ada ternyata ini saya bilang lo Tuhan nanti saya bilang gitu dianggap sesat ya orang enggak tahu ya menganggap kamu sesat ya biasa tapi ada enggak hamba Tuhan yang lain tahu kalau disini ada kertas ada nanti kamu baca bukunya ada yang sudah ditulis ada saudara dia nulis bahwa dia dikasih gambar dari surga oleh malekat kertasnya dibawa ke dunia ditunjukin istrinya ini loh gambar malekat loh ini kertas surga ya waduh kayak gini kayak perkamen terus kemudian kertasnya itu ditaruh di meja dia karena mau ditunjukin hamba-hamba Tuhan seluruh dunia dia lupa saudara ada matahari masuk persis di kertas itu leleh kayak mana saya hilang kertas kalau engkau tidak tahu sendiri bangun bangun dan ternyata saudara kalau Alkitab berkata bahwa engkau dan saya dipilih Tuhan menjadi apa laskar laskar Kristus betul itu ada pangkatin saya itu pada waktu dibawa ke surga tahun 80 Tuhan Yesus duduk Tuhan saya berdiri disini kamu lihat ini doa orang Kristen oh ya kok tiga tempat Tuhan yang ini saya langsung lakukan anda tangani yang itu ditunda yang ini ditolak yang ditolak dibuang kemana singkirin aja hilang di singkirin gitu plus hilang tidak ada sampah Tuhan tidak ada jadi kalau saudara nanti makan buah makan tidak habis Tuhan tidak habis buang aja nanti kan ngotorin tidak ada buang plus hilang buah yang kamu petik gemikan kamu petik kamu makan disitu timbul lagi buah bari tidak pernah habis jadi jangan kira nanti disana tidak makan minum makan tapi yang suka sate babi tidak ada tidak ada tidak ada jadi kalau makan sate babi disini aja jadi makan dari itu saudara disana itu luar biasa itu ada pangkat saudara pada waktu saya begitu saya kaget wong saya ini bukan tentara saya bilang lu Tuhan aku kok tentara pakaian saya itu pakaian tentara lapangkat saya pada waktu tahun 80 itu masih letnan dua strip saya bilang lho aku kok ini apa sih Tuhan letnan aku letnan Tuhan ini saudara tahun 80 itu saya belum nginjil belum apa-apa sedang doa puasa dipanggil Tuhan jadi hambanya itu baru letnan ada pangkat saya bahkan kira bahwa saudara ini tidak punya jatah pangkat punya makanya berlomba tapi saudara tahu sekarang pangkat saya apa gak usah terkasih tahu sebab itu dikasih tahu Tuhan tahu saudara tahunnya saya pada waktu pengasingan jadi tahun 94 tahun 94 jadi 14 tahun kemudian saya diberi penglihatan saya sedang tidak nginjil sudah doa puasa cuma di rumah tiap hari baca Alkitab 5-6 jam sama berdoa selesai itu Tuhan berkata ada pengumuman latihan komando sedang dididik komando komando tentang perwira perwira untuk peperangan akhir zaman saya sudah veteran saya lihat lihat gini latihan komando saya lihat saudara wih orang-orang dipanggil dari komando wih pakaiannya wih pangkatnya sudah tinggi-tinggi semua saya bilang wah merasakan aku sudah pensiun jadi saya cuma gunakan tengah mati saudara baru saya ngomong gitu nama saya dipanggil Yusa saya pikir Yusa siapa biar aku sudah pensiun Yusa Yusa siapa kamu aku ayo ikut latihan lo aku pensiun saudara Tuhan bilang apa karena dia menyari orang tidak ada maka kamu harus ikut kembali meskipun kamu sudah pensiun makna Tuhan aku sudah tua naik ya sudah waduh makanya jangan sok bilang rasain lo latihan lagi saudara kayak nyebrang segala macam jungkir balik bayangin saudara suruh latihan lagi dikasih pesawat sampai bilang aduh Tuhan ya sudah ikut lagi ikut selesai dikasih penglihatan lagi nyambung selesai berapa lama sudah mau terjun lagi sudah disiapkan berangkat dilihatkan lagi saya di asrama dengan orang tentara komando itu di asrama gitu lalu ada malekat datang bilang gini semua siap semua sudah pakai pakaian seragam yang belum cuma satu saya bilang siapa pakutok karena bekas pensiun jadi pakaiannya saya naik aduh saya lalu malekat bawa pakaian pakaian apa pakaian jim ini pakaian siapa yang belum pakai pakaian ya saya pakai gak mau gak mau saudara tahu saya pakaian tak terima tak tawar orang-orang siapa mau pakai pakaian ini bayangin saudara saya tawarkan semua dicoba gak pas pak ada yang kobor-kobor ada yang kecilan dia bilang gak pas suara suara itu berkata tidak ada yang cocok karena ini bagian kamu saya pakai pelak pas Tuhan berkata keluar maka dari itu saudara di hadapan Tuhan itu semua ada jatahnya sendiri dan saya pada waktu itu dapat gini Tuhan aku mau kasih pakaian kayak gini ini khayalan atau kenyataan engkau ngomong ada tiga hamba Tuhan ketemu saya saya gak pernah cerita sebaru-baru ini saya cerita saya gak pernah cerita dia bilang pak kenapa kamu itu di hadapan Tuhan itu dikasih pakaian jenderal saya mesem macam puji Tuhan memang itu bagian sudah diberikan nanti kita akan ketemu di sana dan tahu maka dari itu saudara bagaimana saya bisa sampai pada waktu saya menyampaikan ini di hadapan rohul kudus rohul kudus bilang apa siapa yang mendidik kamu mengapa kamu minta ini semuanya buat apa yang mendidik kamu Tuhan yang memampukan kamu Tuhan kalau segala-galanya Tuhan Yesus mengapa kamu masih minta-minta nah terus kalau segala-galanya dia apa yang kamu harus tahu satu hal renungkan renungkan saya renungkan lalu rohul kudus mengarahkan memberi kenapa hubungan kamu dengan Yesus adalah hubungan sebagai anak dan bapak di surga oh ya satu aku harus menyenangkan hati dia nah langsung saya ini saya yang minta 30 tadi saya buang saya buang saya bilang Tuhan aku cuma minta satu hal Tuhan imesem kalau engkau minta karunia kamu akan jatuh sombong karena karunia kalau kamu minta kekayaan kamu akan jatuh karena kekayaan jadi sombong kalau kamu minta hikmat kamu akan jatuh karena hikmat karena sombong banyak anak muda sekarang dipakai Tuhan luar biasa dapat penglihatan dibawa ke surga ke alam mau Tuhan tidak mencari yang muda yang tua yang mau itu Tuhan mau maka Salomo berkata bukan hikmat bukan belajar bukan apa tapi mau diajar itu yang penting Yesus berkata belajarlah kepadaku kasih Tuhan sama saudara saudara tidak akan dibedakan tapi kalau saudara mau menyenangkan hati dia memisap mengambil hati dia saudara akan dapat lebih dan mengambil hati dia bukan dengan cara apa hanya mencara melakukan firman baca firmannya lakukan maka engkau akan sampai gak usah kamu bagaimana jadi jenderal bagaimana jadi kolonel dari apa gak usah lakukan hari demi hari saya sampai selalu pada waktu saya diberi saudara saya tanya sama Tuhan aku gak layak Tuhan terima ini saya terus terang saya ngomong Tuhan aku gak layak Tuhan berkata yang ngelayakan itu bukan kamu tapi aku mengapa kamu bisa sampai iya aku gak tahu orang lain berkata bagaimana Pak bisa sampai aku sendiri gak tahu bagaimana caranya Tuhan kasih tahu saya saya tanya bagaimana Tuhan aku bisa sampai kamu tahu setiap hari yang kamu lakukan berhubungan langsung dengan roh kudus setiap hari setiap saat kamu ada dimana saja kamu komunikasi dengan roh kudus Tuhan roh kudus tuntun aku bagaimana caranya tolong aku bagaimana aku harus bicara bagaimana aku harus menanggapi bagaimana aku harus ambil keputusan bagaimana aku harus bertindak bagaimana aku harus menikmati ini gak pernah khawatir kalau mau khawatir gak bisa kenapa dikhawatirin apa orang saya sedang mikir saja Tuhan bilang buat apa kamu pikirin nah ya Tuhan buat apa aku mikirin mengakui gak bisa papa jadi kalau anak saya pergi mamanya gak pulang pulang loh kok gak pulang pulang mulai khawatir Tuhan buat apa kamu pikirin oh kamu pikirin kamu gak bisa papa yang tahu aku ayo serahin aku aja beres jadi tidak pernah khawatir sakit mau mati loh saudara cucu saya itu sakit mau mati tidak khawatir aku sampai bilang ini mau mati Tuhan iya langsung saat itu Tuhan ngomong sekarang kamu kenapa Tuhan eh mamanya mantu saya bilang aku dapat mimpi anakku dibawa lari oleh orang pakai kuda hitam pakai pakaian hitam oh Tuhan bilang kamu tahu itu mau ini sedang dibawa lari terus pilih Tuhan rebut nah kalau sudah dia bilang rebut ya tak rebut kalau nama Tuhan Yesus balik kasih kembali anak itu balik balik saudara sembuh saya bilang karena Tuhan Yesus berkata sembuh istri saya pada waktu mau mati di Australia pembuluh darahnya sudah pecah jangan lalu gini jangan Tuhan aku butuh dia kamu gitu malah diambil orang Tuhan itu aneh kalau kamu mau dia gak mau kalau kamu gak mau dia mau kenapa karena dia mau menunjukkan bahwa aku berpuasa dalam hidup Tuhan kamu hamba tidak benar aku jadi pada waktu istri saya mau mati saya cuma ngomong gini makanya hamba Tuhan ngomongin aku wah itu sudah bosan sama istrinya masa mau mati kok suruh mati saya dengar sendiri melihat saya hamba Tuhan bilang gitu tapi saya bilang biarin kamu gak ngerti hidup dengan Yesus kita berkata apa kalau kamu mengasih istrimu lebih daripada Yesus tidak layak menjadi muridku sehingga pada waktu itu dia bilang doyam aku ini sudah naik turun dan itu malekat-malekat sudah datang ya makanya itu siap-siap kalau sudah waktunya pulang-pulang saya kalau ngomong terus terang sama dia saya sayang dia tapi kalau sudah ngomong gitu tak embel-embeli ada embel-embeli yang bilang Tuhan DDE mati aku jatuh tanggung jawab lalu saya bilang terus bagaimana Tuhan hidup langsung bilang terima kasih Tuhan yang hidup hidup pada waktu itu belum mati hidup biarin tapi besoknya eh sudah lihat yang ya Tuhan DDE bilang hidup ya hidup tiga hari sembuh total padahal dokter di Australia bilang apa tinggal tunggu mati tiga hari tinggal tunggu mati tapi hidup nyatakan sampai sekarang sudah hampir sepuluh tahun loh kalau Tuhan sudah jangan takut jangan khawatir dia bisa nambai bisa nguk dan semua tertulis di dalam kitab kehidupan itu ditulis detailnya loh saudara kitab kehidupan itu besar itu satu-satu nama saudara itu ada itu ada perinciannya kamu tanggal berapa bakal mati itu sudah ditulis ada semua tercantum makanya pada waktu itu Bapak menambah ditambah bisa melor bisa pendek kalau kamu minta molor dipendek kamu minta pendek dimolori terus kamu bilang kalau gitu minta pendek Tuhan tidak bisa buat tipu saya minta pendek tapi saya minta molor dipendek sungguh Tuhan tidak bisa diatur jadi jangan ngatur Tuhan tapi jujur dan tulus dan kolos maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan amin mari kita berdoa anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan dapatkan kaset VCD CD MP3 dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan evangelis Yusak Cipto pendeta Petrus Agung evangelis Iin Cipto dan hamba-hamba Tuhan lainnya tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya hanya di toko buku Bless to Bless Bless to Bless Bless to Bless di D an- k- Terima kasih.